Syahidah Fatimah Az-Jahra radiyallahu'an adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w. Namun, putri tercinta Rasulullah s.a.w. ini tidak pernah meriwetkan hadis Nabi. Sementara sang suami Syahidina Ali bin Abi Talib radiyallahu'an banyak meriwetkan hadis. Gerangan, apakah yang menyebabkan demikian? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Menurut beberapa ulama, kedekatan seseorang dengan Rasulullah s.a.w. tidak ada kaitannya dengan jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Bukankah kita jarang mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Az-Shiddiq? Demikian juga dengan hadis riwayat Umar bin Khattab dan Usman bin Affan radiyallahu'an. Padahal, mereka adalah para sahabat yang paling dekat dengan bagian Nabi Muhammad s.a.w. Dengan alasan yang hampir mirip, hal yang sama juga terjadi pada diri putri tercinta Nabi Muhammad s.a.w. yakni Syahidina Fatimah radiyallahu'an. Meski terbilang sangat dekat, tidak lantas punya banyak hadis Nabi yang diriwayatkan. Perlu diketahui, hakikat meriwayatkan hadis baru bisa diajarkan manakala Nabi Muhammad s.a.w. sudah wafat. Kalau bagian Nabi masih hidup, tentu yang mengajarkannya Rasulullah s.a.w. sendiri. Selain itu, penyebab sahabat yang dekat dengan Rasulullah s.a.w. tidak banyak mengajarkan hadis, karena mereka dibebani kesibukan yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga karena usianya tidak panjang. Ahlul Baid dan sahabat yang usianya tidak panjang setelah Rasulullah s.a.w. wafat. Salah satunya adalah Syahidina Fatimah az-Zahroh yang wafat hanya berselang beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah. Tentu saja, beliau tidak sempat banyak meriwayatkan hadis. Beliau hidup tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. Para sejarawan menyebutkan, Syahidina Fatimah az-Zahroh, wafat hanya berselang lima bulan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Inilah yang menyebabkan umat Islam saat ini jarang menerima hadis yang diriwayatkan oleh Syahidina Fatimah. Keadaan Syahidina Fatimah ini berbeda dengan keadaan istri Rasulullah s.a.w. yakni Syahidina Aisyah r.a. Beliau hidup hingga sampai sekitar tahun 58 Hijriah. Sehingga, beliau pun menjadi rujukan hal-hal terkait kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad s.a.w. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis yang bersifat teknis sebagaimana halnya Syahidina Abu Hurairah r.a. Selain Syahidina Fatimah, Syahidina Fatimah dan Syahidina Nabi Muhammad s.a.w. yaitu Abu Bakar Az-Zidik r.a.w. juga jarang meriwayatkan hadis. Padahal, Abu Bakar adalah manusia yang paling mengerti tentang diri Rasulullah s.a.w. Dibandingkan dengan semua orang. Lalu, mengapa Abu Bakar jarang meriwayatkan hadis? Tidak jauh berbeda dengan Syahidina Fatimah az-Zahroh. Abu Bakar wafat tidak berselang lama dengan wafatnya Rasulullah s.a.w. Abu Bakar wafat berselang dua tahun setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Sementara, dalam waktu dua tahun itu, Abu Bakar disibukkan dengan berbagai macam persoalan internal umat Islam. Maka wajar saja jika beliau tidak sempat mengajarkan hadis. Keseharian Syahidina Fatimah Abu Bakar Az-Zidik r.a.w. Rasulullah s.a.w. adalah hari-hari tersibuk. Beliau adalah seorang khalifah. Dimana beliau memiliki kewajiban meneruskan dan memimpin umat Islam. Yang sedang mengalami berbagai tekanan dari dalam maupun dari luar. Banyaknya orang yang murtad pasca Rasulullah s.a.w. mafat. Dan juga banyaknya orang yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasul. Inilah jawaban kenapa kita jarang menerima hadis dari Syahidina Fatimah maupun sohabat Abu Bakar Az-Zidik. Wallahu'alam bisawaf.